Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa salli wa'ala wa'ala amma ba'du wa'ala 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 kuwata'in labillah anak-anakku sekalian selamat pagi kali ini waktunya Mabel VAI ini saya mewakili dari Bapak Rozikin karena Pak Rozikin saat ini ada keperluan sehingga tidak bisa menyampaikan materi sebelum kita memulai pemenjaran marilah kita membaca doa bersama-sama berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Radidubillahirrabba wabilislamidina wabimuhammadin nabiya wa rasulah rabizidni ilma warazukni fahma wajianni minasulihin amin ya rabbal alamin terima kasih anak-anakku sekalian bahwasannya kali ini masih melanjutkan tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah yang kedua yang pertama kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rozikin selanjutnya sesampainya di Yashrib Rasulullah SAW mulai membuat rencana dakwah tadi di Yashrib atau saat ini dikenal dengan Madinah Nabi Muhammad mulai membuat strategi di dalam mendakwahkan agama Islam diantaranya adalah dengan membangun masjid mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansur juga membuat perjanjian ini adalah strategi atau rencana Rasulullah dalam penyebaran agama Islam seluruh aktivitas masyarakat Madinah ini dibusatkan di masjid jadi pada waktu itu semua kegiatan khususnya yang berkaitan dengan dakwah Islamnya itu fokusnya berada di masjid upaya persaudaraan yang dilakukan mendapat simpati dari masyarakat Yashrib jadi masyarakat Yashrib itu sangat welcome sangat senang sekali dengan umat Islam setelah itu Rasulullah kemudian merumuskan biaga Madinah dengan tujuan untuk menjaga stabilitas Madinah ada pun isi biaga Madinah adalah sebagai berikut yang pertama kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan jadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi harus bekerja sama kemudian yang kedua kaum Yahudi dari Bani Awuf ini diperlakukan sama dengan kaum muslimin jadi tidak ada perbedaan antara kaum muslimin dengan Bani Awuf kemudian yang C kaum Yahudi tetap dengan agama mereka demikian pula dengan kaum muslimin jadi tidak harus kaum Yahudi memeluk agama Islam tidak akan tetapi diberi kebebasan kaum Yahudi untuk tetap mengikuti agamanya selanjutnya yang D semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah ini diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Awuf jadi kaum Yahudi itu kan ada beberapa Bani itu semua diperlakukan sama di dalam hukumnya kemudian yang E kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh jadi antara kaum Yahudi dan muslimin harus bekerja sama tidak boleh saling bermusuhan kemudian yang F kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedoliman jadi intinya kaum Yahudi dan muslimin harus saling bekerja sama kemudian yang G kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar jadi tujuannya supaya kota Madinah betul-betul aman dari gangguan musuh selanjutnya yang H semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat jadi penduduk Madinah itu dilindungi secara keselamatannya khususnya orang-orang yang baik-baik yang tidak berbuat jahat ini diperkecualikan untuk penduduk Madinah yang berbuat jahat selanjutnya satu khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar al-Siddiq setelah Rasulullah wafat umat Islam mengangkat khalifah untuk memimpin umat Islam sedangkan khalifah yang pertama adalah sahabat Abu Bakar al-Siddiq belia ini termasuk salah satu as-sabikun al-awwalun ketika masuk Islam semua harta pendudukannya ini dikorbankan untuk membela agama Islam jadi Sayyidina Abu Bakar ini tidak sekan-sekan untuk mengeluarkan harta penduduknya untuk syiar agama Islam dengan gigih dan ulet belia setia mendampingi Rasulullah dalam berdakwah jadi Sayyidina Abu Bakar ini senantiasa mengikuti Rasulullah dimanapun Rasulullah berada pada masa kepemimpinannya belia ini memiliki beberapa program kerja antara lain yaitu yang A memerangi orang-orang mortad ya orang yang keluar dari agama Islam ini oleh beliau akan diperangi kemudian yang B memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ya jadi kalau ada orang yang tidak membayar zakat ya zakat yang wajib itu maka akan diperangi oleh beliau kemudian yang C memerangi Nabi Basu ya jadi ketika ada seseorang mengaku-ngaku sebagai Nabi ya padahal bukan Nabi maka itu akan diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar selanjutnya khalifah yang kedua itu adalah Sayyidina Umar bin Khotob beliau oleh Rasulullah SAW ini diberi gelar Al-Faruk ya Al-Faruk ini artinya adalah orang yang bisa membidakan antara kebenaran dan kebatilan selain itu karena keberaniannya juga mendapat julukan singa padang masir ya Adina Umar ini termasuk sohabat yang paling pemberani beliau ini juga sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya ya jadi karakter beliau ini sangat keras terhadap orang-orang yang ingkar dan sangat lembut terhadap orang-orang yang baik ya ini adalah karakter yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khotob Sayyidina Umar bin Khotob ini selama menjadi khalifah ya selalu mendahulukan kepentingan orang banyak ya jadi kepentingan orang banyak itu lebih didahulukan atau lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi beliau ini juga tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri ya kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi itu tidak didahulukan oleh beliau ya beliau ini berprinsip lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak tidur di istana sementara rakyatnya menderita ya jadi artinya Sayyidina Abu Bakar ini lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya selanjutnya khalifah yang ketiga yaitu Sayyidina Usman bin Afan beliau ini terkenal sebagai pedagang yang kaya raya ya namun sangat dirmawan jadi orang kaya yang tidak beli akan tetapi dirmawan beliau ini juga mendapat julukan Zun Nuren ya Zun Nuren itu artinya apa pemilik dua cahaya karena apa karena beliau telah menikahi dua putri Rasulullah yaitu yang pertama bernama Sayyidah Rukoyah kemudian yang kedua bernama Sayyidah Umu Kulsun ya Sayyidina Usman bin Afan ini tidak segan-segan dalam mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum ya jadi Sayyidina Usman ini orang yang dirmawan tidak beli beliau pernah membeli sumur milik Yahudi seharga 200 ribu dirham dan diwakafkan untuk kepentingan umum itu termasuk kedirmawan dari Sayyidina Usman bin Afan kemudian masih banyak lagi bantuan-bantuan Sayyidina Usman bin Afan sebagai bukti kedirmawanannya bagi kepentingan umat Islam Sayyidina Ali bin Abi Talib kholifah keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib yang mana proses pergantian kholifah dari Usman bin Afan ke Sayyidina Ali bin Abi Talib ini mengalami hambatan karena terdapat perbedaan pendapat namun dalam situasi genting tersebut Sayyidina Ali bin Abi Talib ini tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul jadi meskipun ada situasi yang tidak begitu kondusif ini Sayyidina Ali bisa mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada Sayyidina Ali bin Abi Talib ini adalah seorang pemuda yang cerdas di samping itu juga pemberani dan sabar setelah mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah SAW beliau ini juga dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah selain itu Sayyidina Ali bin Abi Talib ini juga merupakan seorang ilmuwan yang cerdas bahkan beliau Rasulullah itu pernah bersabda anna madinatul ilmi wa'ali babuha jadi kalau diibaratkan Rasulullah itu adalah kotanya ilmu sedangkan pintunya kota itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib demikian anak-anakku materi yang bisa saya sampaikan sebelumnya tadi ada pesan dari Pak Rozikin bahwasannya untuk tugas yang terkait dengan materi kali ini nanti akan di-share ke grup masing-masing kelas sebelum kita akhiri mari kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah hirofil alamin demikian dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh